Ombaknya gede banget Hantu tolong Hantu tolong Ayo duduk duduk Aroh Sangat melelahkan sekali Kita udah nyampe di lokasi Lihat nih Besar-besar kan Nih Ini mantep banget Nah ini dia yang emak cari Kalau di daerah emak dikenal dengan nama kerang batak Kerang batak ini memang mirip dengan kerang hijau Warnanya saja yang berbeda Kalau kerang batak mah coklat semua merah Si hewan bercangkang ini memang hidupnya di daerah pasang surut air laut Mereka teh suka menempel di karang-karang kayak gini Makanya kalau pas air laut surut Kita gampang banget nemu kerang batak ini Di pengandaran sendiri kerang batak ini sangat melimpah loh Makanya beberapa warga pengandaran mencari kerang batak sebagai tambahan penghasilan sehari-hari Harganya sekitar 30 ribu per kilogram Kita pilih yang agak besarnya saja Yang kecilnya jangan Ih gampang banget nih Selain di pesisir kerang jenis ini bisa ditemui di muara sungai Biasanya kerang ini akan menempel di batu karang, kayu, bambu, dan lumpur keras Lihat tuh Besar-besar kan Nah kalau terendam air begini kita harus merogoh Mencarinya dibalik-balik karang Kalau dapat langsung dicongkel deh Harus hati-hati ya Soalnya ombaknya besar Beberapa kali emak dihajar ombak Ombaknya lumayan besar Uuh, besar banget Kalau gak pakai pisau Cuma segede-gede gini nih Tapi lumayan lah Susah nih pakai, ada airnya Ada, aku nyamu sama Pencarian bahan makanan kali ini penuh cerita Ya dikejar ombak sampai nyuksep segala Tapi emak tetap semangat atuh Alhamdulillah Kita dapat juga Lihat nih Lihat Karena ombaknya udah mulai pasang Kita pulang aja yuk Takut ku lihat ombaknya Dan ini dia kerang bataknya Ini sudah saya cuci bersih ya Sekarang kita tinggal masak Emak mau bikin dua hidangan dari kerang batak ini Yang pertama kerangnya akan emak rebus kayak gini Lalu dikasih garam secukupnya biar gurih Hidangan yang satu lagi emak mau bikin kerang saus tiram nih Tinggal masukin bumbu irisnya Terus kalau udah kecium harumnya Masukin kerang bataknya Jangan lupa tambahkan air secukupnya Terus kasih deh saus tiram dan saus sambalnya Oh iya Di dalam kerang batak ini mengandung banyak gizi loh Dari mulai lemak, protein, kalsium, omega 3, vitamin A, C, dan B12 Wah udah matang nih masakan emak Yang di rumah jangan ngiler ya Lihat masakan emak Makan Bismillahirrahmanirrahim Dagingnya gede pisan Puas ini makannya oi Kalau yang ini cocoknya untuk cemila nih Sambil nonton TV kita makan ini Sama temen-temen tuh enak banget Sama keluarga boleh Apapun makanannya mah Pasti lebih nikmat kalau dimakan bersama keluarga ya Nah saya mau coba yang ini nih Yang ini pasti rasanya gurih banget Karena dia pakein bumbu Wuhh lihat ada cabenya juga Wuhh mantep banget Saya mau pake cabenya juga Biar agak-agak pedas Bismillahirrahmanirrahim Ternyata lebih enak Kalau dipakein bumbu Mantep banget, mantep banget, mantep banget Nah mengonsumsi kerang ini banyak banget manfaatnya loh Buat kesehatan kita Bisa menjaga kesehatan jantung Mengatasi anemia dan meningkatkan metabolisme tubuh Wah selain enak ternyata bermanfaat juga ya buat kesehatan Mantap surantap oi Ternyata lebih Ternyata lebih Ternyata lebih Ternyata lebih UACT Terima kasih telah menonton